Hai oleh semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya ingin memberikan penjelasan alasan kenapa waktu melalui jalan menurun itu kita harus menggunakan gigi rendah karena kemarin itu ada yang bertanya kenapa waktu melewati jalan menurun itu harus menggunakan gigi kedua kenapa enggak 4 atau 5 jadi mungkin banyak teman-teman yang belum paham belum mengerti kalau untuk orang buruk suka buruk nyoper seperti saya terutama untuk teman-teman ya menyoper truk itu pasti udah paham kenapa alasannya waktu melewati jalan menurun itu harus menggunakan gigi rendah jadi untuk teman-teman yang belum pernah menggunakan truk atau buruk jadi cuman ini cuma nyetir mobil-mobil kecil aja mobil-mobil pribadi itu mungkin tidak memperhatikan hal ini karena memang kalau untuk mobil kecil kan waktu di jalan menurun itu mengandalkan krem aja mampu tapi kalau untuk terkanda sebenarnya itu mobil kecil itu juga perlu menggunakan apa ya gigi rendah waktu melalui jalan menurun terutama untuk turunan panjang itu kan begini ya alasannya itu kita waktu melalui jalan menurun itu kalau menggunakan personal yang rendah gigi kecil itu pengereman kita itu sedikit terbantu sedikit terbantu karena digandolin oleh mesin apa ya mesinnya itu membantulah membantu pengereman kita seperti di daerah Jawa Timur itu daerah pacet kelihatannya itu daerah tepatnya di Canggar atau mana itu kan ada turunan panjang itu itu waktu hari raya lebaran atau pas pada mudik pulang kampung itu orang-orang situ atau relawan situ yang menjaga jalan itu untuk ini memperhatikan mobil-mobil berbadi yang lewat memperhatikan kampus remnya kebakar apa tidak karena memang mungkin jalurnya itu sangat curam dan panjang jadi banyak mobil kecil yang belum disitu jadi bukan untuk terkaja untuk mobil kecil pun juga pengaruhnya besar waktu melalui jalan menurun cuman mengandalkan rem untuk hal ini hanya berlaku untuk mobil yang manual bukan yang tipometic karena untuk tipometic kan nggak bisa jadi waktu jalanan menurun untuk tipometic ya tetap cuman mengandalkan rem aja yang penting sering kontrol-kontrol rem kalau turunannya panjang itu kalau udah panas jangan sampai kebakar kita udah istirahat dahulu supaya aman untuk mobil kecil kan ada yang ini berpenggerak roda belakang ataupun depan untuk yang berpenggerak depan kalau jalannya asfal itu aman kita menggunakan gigi rendah pun bisa membantu tapi tidak saya sarankan untuk di jalan yang licin atau jalanan tanah yang menurun karena kalau berpenggerak roda depan terus jalannya licin kita kasih persenelen rendah nanti takutnya itu malah nyungsruk jadi setirnya itu udah kita belokkan tapi karena dibandolin persenelen kan berputaran banyak itu nggak bisa kenceng kan seperti mengeram jadi takutnya enggak belok tapi tetap lurus terus nyungsruk malah terjadi apa-apa jadi hanya berlaku untuk mobil yang berpenggerak roda belakang kalau untuk saya menggunakan bandil persenelen itu bukan waktu diturunan aja jadi saya menggunakannya itu waktu di jalan lurus pun saya menggunakan jadikan kan kalau untuk truk seperti saya double diesel ya itu muatan jeruk muatan apa itu kan rata-rata ya 7 ton terus kita lari 70 apa 80 tahu-tahu mobil di depan kita atau mau lampu merah terus mobil di depan kita itu mengirim mendadak jadi saya menggunakannya jadi dari lima langsung saya oper empat kasih tiga itu sudah membantu pengemer pengeremannya jadi enggak mengandalkan dirim saja kalau saya cuma mengandalkan dirim saja udah pasti nggak mampu nggak nutup yang ada itu malah remnya boros kalaupun nutupkan remnya boros tapi dengan cara membandil persenelen itu kampas rem kita itu ya sedikit lumayan awet lah untuk teman-teman yang sering menonton nonton-nonton YouTube sopir-sopir lain yang suka ini kan ada youtuber-youtuber lain itu yang cuma ngerekam perjalanan seperti tercapai itu kan banyak waktu kejar-kejaran sama mobil depannya atau sama bus itu kan banyak sering bermain personalen jadi itu memang sengaja untuk membantu pengereman truknya supaya apa aman jadi tidak mengandalkan dirim saja bahkan saya waktu dirumah kalau gunceng sama anak istri lewatin jalan menurun itu naik motor aja itu saya pakai personalen rendah jadi waktu jalan menurun saya tidak mengandalkan di rem motornya aja jadi saya kasih gigi dua udah pelan-pelan jadi ngeremnya itu enggak terlalu apa ya banyak bebannya itu tidak diberatkan kepada kampas rem jadikan dibantu dibagi sama mesin itu temen-temen yang mau mencoba ya silahkan itu pakai motor aja itu enak kok turunan panjang atau di pegunungan kita buncengkan sama anak istri itu daripada kita mengakai gigi empat itu kan kita harus mengerem terus daripada kita mengerem teruskan kasih aja gigi dua itu nanti pasti turunnya itu enak pelan-pelan jadi enggak perlu kita terus-terusan mengerem ya itu tadi sedikit informasi alasan kenapa waktu kita melalui jalanan turunan panjang itu kita harus menggunakan gigi rendah untuk teman-teman yang mempunyai saran lebih bagus mungkin alasan yang lebih tepat bisa menulis di kolom komentar supaya teman-teman yang lain itu lebih paham lebih mengerti karena di jalan turunan itu ada seplang segera oper ke gigi rendah itu ada tujuannya yaitu untuk keselamatan pengendara untuk kita dan pengendara lain yang melalui jalur itu oke untuk teman-teman yang menonton video ini jangan lupa like dan subscribe nya untuk membantu dan mendukung berkembangnya channel saya ini karena untuk subscribe kan juga gratis teman-teman itu tinggal menulis ini tulisan subscribe dibawah ini berwarna merah dengan gitu teman-teman itu amat sangat membantu berkembangnya channel saya Terima kasih terima kasih